Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerja konstruksi dalam membangun Provinsi Jambi demi terwujudnya visi misi Jambi Tuntas, bidang bina konstruksi Dinas PU Provinsi Jambi menggelar Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jambi yang diikuti oleh 44 peserta dari berbagai bidang konstruksi. Lomba ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari 25 hingga 26 September 2017. Kegiatan dibuka langsung oleh asisten 2 setda Provinsi Jambi Agusunario yang mengharapkan perlombaan dapat menciptakan pekerja konstruksi yang terampil dan berdaya saing. Pekerja konstruksi terdiri dari 5 bidang, yaitu pasang batu bata, pasang keramik, elektrikal, plumbing, dan operator ekskapator. Konstruksi ini memang kita harapkan bagaimana menciptakan para pekerja kita itu lebih terampil sesuai dengan kompetensinya sehingga nanti daya saing SDM kita khususnya di jaya konstruksi itu bisa meningkat. Kita memang antisipasi bahwa untuk daya saing ini semua sumber daya manusia yang ada khususnya di bidang konstruksi itu harus ditingkatkan baik dari tenaga ahli maupun tenaga terampilnya. Itu nanti bagi peserta yang mendapat nomor, yang mendapat juara akan kami kirimkan ke Jakarta dalam rangka hari bakti PU atau hari ulang tahun PU yang tanggal 3 bulan 12, 2017. Mungkin bagi mereka yang datang ke sana, yang membawa nama harum Provinsi Jambi untuk mendapatkan juara di sana. Diharapkan memberikan motivasi kepada pekerja konstruksi Provinsi Jambi untuk selalu bersaing dalam meningkatkan kemampuan serta mengembangkan komunikasi tenaga kerja konstruksi daerah dalam jaringan kerja networking antara para pelaku dan pembina di kampung.